Hai Hai Tengsi-tengsi Oh ya wes Yo hahaha kita-kita-kita ketemu kembali di kr53 Kicau Rakyat 53 di Jomba di kedai Sufi tentunya lah jangan lupa lah ya jangan ngobil cerdas ngobil cerdas di kedai Sufi begitulah bong-bong kemarin kok tidak on air kenapa ya kita lagi kita kemarin kita lagi cari inspirasi tentunya kita buka rebung kita makan tapi di sana di rebung di tempatnya Pak wasis acung apa-apa tuh bunga-bunga ini hari ini di Selasa 7 September 2021 bong-bunga tetap sehat semuanya para teman-teman yang ada di sana Bung kita sampai dulu mereka selamat pagi Indonesia selamat malam Jomba Oke Bung kita harus ingat Bung kita harus mengingat ke tujuh belas tahun yang lalu di Indonesia ya tipis hams ya munil dibunuh dulu di sana Bung Aduh siapa pembunuhnya sampai sekarang padahal pembunuhnya yang sudah di ponis berapa tahun 14 tahun itu ya Polikarpus Prianto itu sudah meninggal pada itu tuh 17 Oktober 2020 Bung katanya Corona begitu semoga segera terukam ya walaupun masih sepertinya kita akan harus bersabar dan bersabar begitu semakin rendah apalagi yang sudah di ponis pembunuh-pembunuh sudah meninggal jadi kuncinya sudah meninggal begitu ya Mereka akan begitu Aduh tema kita malam ini apa Bung apa ini malam ini korupsi di masa pandemi di masa pandemi Oh Aduh ada juga pandemi-pandemi juga korupsi Bu enggak tahunya mau apa ya siwanya lagi-lagi kosong kosong tak lagunya jiwa gitu ya diantara hidup dan mati orang ini kosong apa hampa ya yang yang pasti itu ya kosong dan hampa 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 jiwa-jiwa yang nisbi dengan mudah untuk korupsi ya nggak apa-apa lagi korupsi kita ketawa aja ya ya sebetulnya korupsi itu apa sih nguntil maling kalau saya maling yang nguntil nyopet nyopet korda banget ya karena ini bahasa Indonesia ini kalau enggak di gitu-gitu jadinya iya tindakan-tindakan memperkaya diri dan mempercayai orang lain ini kenapa itu-tindakan pikiran rakyat kayaknya sudah memulai menyebut korupsi bukan koruptor lagi tapi garung uang rakyat apa begitu istilah itu itu istilah anak-anak murah ada murah tapi yang jelas bu yang namanya korupsi itu sudah terjadi sejak dululah zaman pemerintahan Soekarno juga ya pernah ada korupsi ibu ya memang sejak zaman ada manusia ada manusia yang korupsi terjadi perbedaan istilah-istilah kadang-kadang ada yang disederhanakan baik-baiki sepertinya koruptor tuh menjadi terma yang apa penyederhanaan dan ini orang yang kalau maling kan malu Bung, dompet itu malu tapi kalau koruptor kan bisa dada-dada sambil tersenyum itu enaknya itu itu malah itu sambil selfie-selfie begitu ya tapi teman Bung ada yang terlibat korupsi juga aduh 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 eh saya juga prihatin begitu ya teman-teman tetesannya tetesannya begitu ya itu itu jaman-jaman ketika dulu tuh zaman Soekarno juga ada semacam sekarang Bung KPK komisi pemberantas korupsi ada tapi namanya parang-parangnya parang namanya panitia retoling aparatur negara apa-apa gitu ya untuk apa penegaan korupsi kok penegaan sih kok penegaan korupsi penegaan hukum penegaan hukum tentunya ya terhadap dipimpin oleh nyolong-nyolong uang rakyat dipimpin oleh Ahana Sutyondong waktu itu beberapa aktivis partai politik baik dari nasionalis dari Islam terlibat tapi lama-lama Redup Zaman Suwarta beberapa perode mau dibikin lagi iya ada redup lagi itu harapan kita waktu itu reformasi bu dengan hadirnya KPK semacam ini seperti ini tapi juga sama mulai merendup sebetulnya parang itu juga mengalami nasib yang sama dengan KPK Bu penguasa waktu itu melemahkan persen Soekarno juga melemahkan parang-parang waktu itu supandrio membuat pernyataan demi prestasi presiden Oke lebih baik kita korupsi dihentikan korupsi dihentikan apa pemeriksaan korupsi dihentikan kurang lebih seperti itulah yang dia bilang tapi Bu mana saat ini tuh pandemi-pandemik itu baru kita ini ya padahal nyawa itu sudah setengah semuanya ya tapi juga ada yang tegak-tegaknya masih bisa korupsi ya kalau enggak pikir mungkin kalau kamu tuh ngambil itu kita mencatat Direktur itu mencatat boom dari mulai dinyatakan Maret 2020 korupsi itu tetap masih ada pun julia-julia di batu-batu sebelumnya jauh sebelumnya sudah ada di mana itu di bulan Juli 2022 tepatnya tanggal 2 itu Bum Rupatek Kutai Kertanegara bersama istrinya waduh itu sejak pandemik itu sudah soal izin-izin sama ini terus kemudian ada Edi Prabowo menteri apa itu dulu itu sentri kelautan sentri kelautan lobster lobster di Banyuwangi miliar itu berapa itu iya berbulan-bulan aja berbulan-bulan terus lari ke Cimahi Bung Ahai Muhammad ya anu soal swap izin di bulan November 2020 Andung Bandung Barat Jabara 27 November terus laris kembali ke timur Bupati Banggai Banggai lautmu Banggai laut disana itu kan ada tiga Banggai bagai kepulauan Banggai laut dan Banggai gitu ini yang Banggai lautnya lautnya kena kena juga Wenibu kamu ini soal serangan Fajar Belkade ada lagi terbaru ini ini yang ini bansos batuk barang barat Juliardi Juliardi batuk barang kamu bisa korupsi hahaha kemarin dipotis berapa 12 tahun-12 tahun tapi dikepoki oleh nenek senia di gojloki akhirnya bisa berkurang enaknya korupsi dan nampil pampil bertego jeloki oleh tetesnya berkurang bisa berkurang gitu terus ada laki-laki pun perjalanan korupsi masih terus banyak jual beli jabatan Bupati ngaju itu banyak itu jombang itu jombang ada juga juga eh sekajuh sebelumnya sebelumnya propolinggo-propolinggo-nurdin abdulillah itu maluku utara iya mana itu Sulawesi Selatan 26 Februari 2021 tangkap itu juga itu ada lagi Bupati ngaju itu tadi itu di bulan Mei Yosi siapa nama naik novi 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 rahman ini anak masih muda sekali sayang keren muda beragama korupsi hahaha ini yang lebih pahaya ini anak muda sayang ya saya sayang masih muda dan ini itu anak-anak tapi saya kadang-kadang berpikir kalau melihat seperti dulu ada kasus apa itu staf khusus presiden anak-anak masih muda sekali kok sudah bisa korupsi itu ada saya kadang-kadang berpikir kalau anak-anak muda begini sudah bisa korupsi kapan korupsi bisa diselesaikan gitu loh itu nggak bisa memang ini memang situasinya ya akan selalu tetap ada cuman kan seberapa parah ini kita sudah sampai level yang dan mengkhawatirkan mengkhawatirkan begitu ya gimana Bung ini lho kok berhenti ya prihatin ya prihatin-prihatin ya masa prihatin sambil ketawa jembang biasa coba bang jembang itu kedua kasus yang sudah sudah kajari takani renggila ada subsidi pupuk Oh sama koni 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 ya sama koni saya kalau nggak membaca itu nggak baca itu saya melihat jombang-jombang ini damai-damai saja saya kira tidak ada korupsi ada juga yang lain yang jugaan-jugaan teman masih banyak tapi jadi jombang tidak pernah ada OTT kan Oh ya sebelumnya Bupati kita itu Aduh ini ngingetin kita ini kalau kalau itu bisa galau ya kalau pertanyaannya gini Apakah ini nanti bisa OTT lagi Aduh waktu naik motor tanya begitu ya Aduh pertanyaan yang tidak perlu jawab itu Aduh itu yang bisa ini yes iya gimana lu apa duit korupsi tunuk untuk untuk 2024 mungkin out untuk menyiapkan itu semuanya ya di jabatan untuk perlu dipertahankan guluh itulah tidak lagi apa amanah ya iya gimana kalau amanah itu bagaimana sih nggak tahu juga pun kadang-kadang kita ini kan masih dengar tuh masjid-masjid tuh bicara kita soal jabatan itu amanah padahal sebenarnya faktanya kan ya gimana umpun jabatan tuh mungkin mungkin ada 122 tapi mungkin lebih banyak yang sedang kita bilangnya dalam gimana umpun tiny berjuang eh berjuang itu maunya membayar membayar itu ada belok-belokan ada wadah ada belok-belokan apa telikung-telikungan nengkleng-nengkleng gitu ya itu untuk dapat jadi kepala dinas aja teklin-teklin itu lah termanya masih terma amanah kan susah pas bro nggak bisa nggak ketemu gitu bung saya sambil ngecek cek ini punya apa tuh ngecek barangkali ada teman-teman yang di sana menonton kita yang lagi ngomong kalau gitu ya tentang korupsi Oh nggak ada puisi daung supaya kita lebih fresh lagi butuh puisi tergata atau nyanyi-nyanyi lagu nyanyi gitu ya pui puisi saya sempat membaca seorang teman membuat puisi di di wall Facebooknya Bu sebentar saya cari dulu ya hahaha saya cari dulu puisinya tapi saya sempat membaca tapi puisinya itu diperuntukkan dia sangat sepertinya sangat hormat betul terhadap Munur entah nggak tahu dia teman ini ada perjalanan ketika pergerakan dulu ada perjalanan dengan Munur atau tidak saya tidak saya tidak konfirmasi memang Bu ya tapi banyak orang pasti senang dengan lihat biografinya ya 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 begitu banyak orang karena bagi apa jejak sejarah itu ya akan kuat Bu banyak orang menolak lupa lah begitu ya walaupun Indonesia ini bangsa pelupa katanya kerajaan-keraan ya tapi ini puisinya dia mengingatkan ah entah gimana dia dekat sama Munir atau tidak atau seperti waktu Munir menjadi di di masih LBA LBA ya Kidal di Kidal Surabaya itu sudah dekat atau jadwal dia mempunyai puisi yang begini judulnya Bung pembunuh yang dibuja Munir itu dibunuh 17 tahun yang lalu Munir itu dibunuh saat ia melakukan perjalanan perjalanan ke Amsterdam Amsterdam untuk belajar Munir itu dibunuh dengan senjata berdrama Arsenik Munir itu dibunuh pembunuhnya bersorak-sorai begitu ia terkapar siapa pembunuhnya pembunuhnya adalah mereka kalian dan dia yang setiap kali kita puja dalam kelang-kelang dengan berkuasa itu ini sudah haru ya bacaannya itu bacaan ini kayak model-model klandestin kemampanan kembali ke korupsi tubuh tadi memang saat sekali sudah seperti saya tadi saya katakan bahwasannya nyawa kita semuanya rata-rata manusia sedunia ini nyawanya kan sudah ditenggorokan tapi masih bisa melakukan tidak pidana korupsi yang jelas-jelas mengancam kesejahteraan rakyat ya kalau dilihat bong korupsi itu kan ini bong jadi ada soal sistem tapi ada juga soal manusia Oh ada soal sistem ada soal manusia jadi bagaimanapun sistemnya ini sedang diperbaiki kalau manusia sedang ingin ngutil ya ngutil terus masuk dulu jadi yang sistem itu misalnya begini kalau gajinya sangat rendah itu sistemnya memang harus diperbaiki nah gitu tapi gaji rendah itu bagi orang yang tidak suka ngutil ya nggak ngutil gitu cuma ada gaji rendah itu mengakibatkan ngutil ya ada itu yang disebut diatasi sistem tapi sistemnya sangat baik bagi yang suka ngutil ya tambah ngutil 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 belajar gitu yang terjadi seperti di Kutai Kartar Negara itu sama istrinya istrinya betul ketua anggota ketua DPRD dan di Probolinggo istrinya Bupati suaminya anggota DPRD Hasan Aminuddin itu jadi mengutilnya itu enggak soal dia sejahtera atau tidak Oh tetap saja dia mengutil ya gitu ya budaya mungkin ini Bung korupsi itu sebenarnya bukan hanya dua ada tadi sistem ada individu tapi ada ada lingkungan lingkungan yang membuat dia mengutil mengutil itu ada lingkungan tuh gini ini 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 banyak orang kajian kita itu di dalam konsep korupsi itu seperti mulai tidak bicara budaya kenapa orang itu mau mengutil dan dan suka mengutil karena kehormatan manusia itu di dalam dunia apa era era ini emang era yang terapa pun namanya era apa itu era dimana saat ini tuh era ero material diagungkan Mas Oh kalau begitu dulu kan orang yang disebut bersahaja berwibawa itu karena sopa iya 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 pagi-pagi dia jalan halo halo anak-anak kasih apa gitu bergembira sekarang-sekarang orang penghormatan itu ya kalau jelas naik Alphardt iya apa rekanya bagaimana rumahnya makanya begini untuk saat ini tuh yang bisa dipercaya itu orang berharta kalau di di kampung-kampung iya iya hanya itu padahal hasilnya dari mana jelas-jelas tahu korupsi mempermainkan anggaran itu kan tetap berhormati-hormati yang ada kere susah ya yang kere susah meskipun kere itu cerdasnya anda istilah Masyo pintar mu isong gaji angin nak kue kere kurang arah ditompok hahaha meskipun pintar mu sundo langit sundo langit naik kue kere ya podo ayo keleleran saya membayangkan kalau sundo langit ini sama malah itu sederhana bentuk hidup saya dari kemarin kalau ngomong sundo langit ya sudah lagi telah ala kita bisa mentul dan kita ini agak prihatin dengan dunia yang serba material iya misalnya kita baca jurnal-jurnal tentang orang Indonesia itu situ-situ mobil itu walaupun ya kreditan ya ya kalau di Jepang kan orang tidak suka mobil ya sepeda pancah pancah jalan kaki itu gimana ya bangunan budayanya bunga ya ya kan mesti mikir bangunan budayanya gimana ya jadi bisa lebih efisien dalam kepentingan kehidupan yang lebih luas bisa apa ketahanan apa namanya ketahanan Hai apa lingkungannya itu bisa lebih baik kan ketika misalnya dia sepeda banyak sepeda enggak banyak mobil enggak banyak efisien tuh begitu ya terus beberapa negara Eropa misalnya dia punya budaya itu jalan-jalan kalau kita akan murni ya mobil aja ya ada mobil ya mobil tuh walaupun kredit walaupun enggak jalan-jalan ya tetap walaupun setiap hari nyuci pagi-sore cuci pagi-sore yang yang lebih membuat saya apa ya prihatin apa ya baru datang mobilnya data malem-malem tengah malam datang nyuci nyuci mobil itu kadang-kadang saya kasih hati melihatnya gimana budaya itu budaya yang kita bilang enggak efisien itu dan ada aneh dalam konsep padahal setelah aktivitas siang-siang datang malam-malem terus bersih-bersih di tubuh terus tidur kan enak sekali cuci mobil yang berkosa pagi berangkat pagi cuci dulu cuci dulu berangkat keluarnya sebentar anak-anak serang kota-kota-kota pulang lagi lagi kalau nggak jalan-jalan dia kalah pulang cuci lagi pengadu tahu fit NGK kurang banget hahaha itu Anu hola dia bilang gitu loh komennya dia menjelaskan minggolanya itu nyobak mik baru eh apa kemarin ini roland bom gimana salam-salam dulu bumbu teman-teman yang ada di sana eh kepada Fauzi dari terapi Nusantara di Cukir Jombang salam betulnya salam sehat-sehat terus terapinya apa saja sih macam-macam terhadap terapi toto-toto angku paki-toto-toto tangan wajah biar ganteng Oh begitu macam-macam ganti ya Aduh terapi cinta ada juga ya Aduh terapi terus lagi bom dari dahlan kok dari dahlan sih salam untuk jahlan Oh salam jahlan dari forum anggaran untuk transparansi anggaran Jawa Timur Jawa Timur fitra-fitra taruh para apa forum independent transparansi anggaran Jawa Timur jadi dia suka inilah apa ngaudit-ngaudit ngaudit-ngaudit angka-angka berarti angka-angka yang ini harusnya ini efisiennya disini ada tumpuk ada untuk apa yang begini enggak terlalu penting Oh jadi biar bupati-bupati DPR kemudian mestinya kita anggaran ini untuk bangunan jalan kenapa bangunan gedung gitu ya tuh mestinya kalau pandemi ini untuk bantuan sosial yang akurat kenapa untuk jalan 30 miliar nah itu untuk jalan 30 miliar copet 20 persen kalau itu nanti jadi Oh tapi kan biasanya begitu Oke oke eh terima kasih ini belum salam selanjutnya toakan sorry dari jaringan Islam anti-diskriminasi ini ini anak-anak lama anak muda yang enerjik berhenti-berhenti SWT bukan subhanahu wa ta'ala ya pekerjaan itu sosok-sosok wa ta'ala begitu ini pekerjaan ancorinalah SWT sebuah kita belum hahaha dulu ya kita apalah siapa itu wasiswa wasiswa dari saat apa wasis tapi nya memang mantap walaupun bikinnya masih ada dingin berbeda kurang-kurang anu ya perhatiannya kurang yang berada di kali wungu salam sehat selalu dan bahagia dan istrinya Mbak Niken kalau kesini pulang terkesan-kesan rumah semua aku nggak perlu ngelori bujok-buruk hahaha 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 setiap diajak ngobrol selalu kalau pulang gitu aja alasanya aduh salam sehat eh sama lanjut tadi lo bandingkan sama Mas Ana yang ada di kali wungu lanjut bong-lanjut korupsi-korupsi-korupsi di tengah pandemi ya apapun lantikan kita bicara budaya juga ya apa yang mesti dilakukan tapi ya itu gimana apa ya membangun bangsa yang cinta terhadap ini kesederhanaan atau membangun bangsa yang punya kebudayaan kebudayaan apa efisien terhadap keserakahan atau terhadap materialisme ibu ya terhadap fisik dulu rumah mestinya itu dimulai dari pendidikan Bung pendidikannya pendidikannya gimana pendidikan itu ya maksudnya dimasukkan ke mata-mata pelajaran Bagaimana untuk menciptai budaya bangsa ini sesungguhnya terlebih kepada konsen yang tadi itu bahwa kehidupan itu tidak hanya melulu materialis iya begitu tidak ada kemewahan saja itu karena itu akan sangat sebentar nanti robo itu bakteri saya belum tahu kurang dua menit lagi kenapa nama saya kok ditulis capri eh kenapa capri eh eh itu kalau ceritanya Bung terus apalah gini Bung pendidikan itu apa atau pendidikan-pendidikan apa-apa kita ingat-ingat itu kenapa apa-apa masalahnya dari cara cara mendidik orang untuk cinta itu misalnya si tokoh-tokoh pendidikan kita itu gejar jiwantoro iya itu bicara apa tuh soal ini soal tidak terterakut dari budaya itu apa tuh kalau si gejar jiwantoro saya hanya ingat tiga itu ya kemarin kita bahas itu iya itu udah itu yang pasti begitu ya Bu ya harusnya kita sedang apa para bangsa pendidik itu memastikan betul bahwa transfer apa pengetahuan untuk menjadi bangsa yang terdiri itu yang efisien tidak hanya mencintai apa materialisme atau kemewahan kemewahan yang wang semangat realistik ya tapi tapi yang perlu ditekankan supaya korupsi itu tidak mengejala tidak dan sistemik tidak apa ya semakin masif itu baru ada penekanan bahwasannya tindakan korupsi itu adalah bayang laten dalam perbangsaan dan pernegara iya bahaya laten bahaya Extraordinary Iya harusnya banyak yang perlu dihukum sangat keras keras kalau saya sih tidak suka dihukum mati kira-kira saya tunggu ini tadi kira-kira artinya sangat keras kalau kalau apa kita inginkan anti-dead penalti itu kan bisa dihukum sangat keras itu contohnya seperti apa dihukum 250 tahun dihukumnya bisa 250 tahun ada 750 tahun bisa-bisah yang sangat memprihatinkan itu saya kadang-kadang kenapa harus sama suami istrinya kadang-kadang sama ipod kelompok terdekatnya saya terhukum tidak ketidakan korupsi dulu ketika awal-awal reformasi itu kan yang perlu diberkesan ada KKN korupsi-kolusi dan nepotisme itu tapi sekarang malah-malah menggurita atau malah ini menyebar-menyebar jadi macam ada model kalau dulu itu korupsinya terpusat sekarang dan otonomi 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 bupati-bupati kepala daerah-kepala daerah kepala dinas-kepala dinas bahkan sampai ke desa-desa kepala desa-desa saya ini baru sudah pada diajari oleh kalau dulu pelajarannya di pusat sekarang sudah di daerah pinter-pinter bisa ya kenapa nggak diajak biasanya-biasanya kalau kita mengkritisi soal korupsi hancurnya merung jabat kok ada juga sebenarnya kita itu diajak diajak itu ya adalah kemungkinan nggak bisa diomong memangnya kamu belum menjabat kok makanya enggak enggak kalau untuk korupsi begitu loh itu kan naif biasa-biasa menuju coba kamu jadi ini itu itu pasti akan jadi pahamnya itu semua orang kayak dia Bu jadi pahamnya itu semua orang sudah jadi sangat materialis karena sudah banyak yang dibenarkan oleh lingkungan jadi misalnya korupsi sholatnya rajin ya sudah dibersihkan di masjid apalagi plus dia membantu membangun masjid itu karena saya itu mikir ada makanya ujungnya materialisme ujungnya materialisme budaya tapi tapi kalau masjidnya ndak kurent itu kan harga diri kampungnya ajur orang akhirnya berlomba-lomba untuk menyumbang tapi uangnya tidak pernah dilihat dari hindari hasilnya dengannya begitu menandang begini pun sama sekali tidak mengenal seolah-olah tidak mengenal agama sama sekali tapi begitu terlibat korupsi bisa menjadi khusus di penjara kalau itu kalau itu cek lagi pun kesadarannya dia mau mencuci atau apa itu tobat di sebelumnya kalau yang saya prihatin kalau orang tuh nggak mau berpikir bahwa bangunan yang megah ini dari mana sebelum dipegang sebelum orang tuh bertobat tapi kalau sudah kena terus bertobat ya sudahlah silahkan karena nanti urusannya individu-individu sama Tuhannya masing-masing Oh ya ya misalnya itu bahwa satu kasus ini misalnya gini ini kok sekarang jadi rebutan ya pengurus majidlah yang menang kok malah rentenir hahahaha Mereka nggak lupa itu nggak diomong, i kan budaya nih, ibu ikut duitnya hake ngolong tukupu opo-popo semen beli apa begitu nggak dilihatnya pekerjaannya apa petani-petani pada menderita karena sawahnya dibeli dengan murah begitu tuh, ibu ah, terima kasih, ibu ibu Kepada teman yang disana Yang memperhatikan kita Walaupun yang tidak memperhatikan Biasa Yang penting kita kan senang Kita tujuannya untuk senang Bukan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh